Gokil, gokil, 4-0 4-0 sekarang, luar biasa gila Kemarin kita udah melakukan beberapa pertandingan di bulan Desember Tiga pertandingan ya Tidak begitu baik Satu kali kekalahan, 4-0 Seri, dua sama sama Palermo Dan menang 4-0 atas Udinese Nah, di pertandingan, sorry Di pictures kali ini Tentu saja kita akan menghabiskan pertandingan di bulan Desember Di akhir tahun Kemudian rencananya Ini kan karena di Januari akan banyak sekali pictures ya Jadi rencananya gue akan memainkan dua laga nih Melawan Salernitana dan Bolo-nya Kemudian satu laga penting Super Cup Terus juga kemarin Bung Syar 3 nanya ke saya katanya Bung bosen ya main musim keempat sampai kelima Tenang! Tenang, saya tidak akan bosan Sampai saya dipecat Dan menjadikan Komo Klub yang bisa Apa ya Diakui di Itali dan di Eropa Jadi kita tetap akan meneruskan Tidak ada kata bosan sampai gue dipecat pokoknya ya Mudah-mudahan gak dipecat sampai musim ke-10 Kita bisa Pensiun dengan tenang ya Nah, jadi di episode kali ini gue akan memainkan laga Melawan Salernitana, Bolo-nya dan AC Milan Tapi AC Milan akan menjadi full match Salernitana dan Bolo-nya highlight saja Nah, untuk standar league karena kita sudah pasti lolos Ini kita akan quick sim Jadi langsung saja kita menunjukkan persiapannya Let's go! Karena laga ini sudah pasti kita lolos Jadi gue akan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain cadangan ya Kevin Sobot main Marlon Mustafa main Abil Gard main Mikael Ini back Back semuanya gue ganti kecuali Bisek Mikhail Echenko, Hofmeyer dan Salah yang akan bermain keeper Tetap Labrovic Nah, walaupun ini sudah pasti lolos Tapi ya gue berharap lah AI bisa memberikan yang terbaik AI tuh dengan klub Komo ini sangat-sangat tidak Apa ya? Tidak kooperatif sekali cuy Kita quick sim Anjir, gila Kosong-kosong lawan standar league Pasti ada kemandulan duniawi di sana ya Ya udah jelas Maksud gue Striker kita tidak mampu menjebol mereka Kita lihat ratingnya dulu lah Labrovic bagus Penders tinggi 7,8 Berarti serangan-serangan Berhenti di dia sih gue rasa Marlon Mustafa 6,0 Jelek sekali gak diganti juga Agume dan Amat masuk Masing-masing 6,3 dan 6,1 Abil Gard Kurang bermain Bagus Rey 6,8 Bagus Paling tinggi oh enggak Paling tinggi Bisek Hofmeyer 7,1 coy Kemarin siapa ya yang komen ya Lino ya Dibilang Hofmeyer jelek gitu katanya Tapi di pertandingan ini Dia adalah pemain terbaik kedua Setelah Labrovic di tim kita Oke sekarang kita akan menuju ke persiapan Melawan Salernitana Di pertandingan melawan Salernitana Di markas kita Gue akan menurunkan Versi 11 Tanpa terkecuali Semua udah siap Kebugaran pemain juga udah Gue persiapkan Di pertandingan ini Kita akan menjamu Salernitana Di markas kita Di Stadion Jarum Super Come on let's go Pertahankan 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 Kita harus menang Untuk mempertahankan Posisi puncak Karena kita gak tau Nanti setelah tahun baru Ada Ada insiden apa Ada Cedera Yang mana Target musim ini Tetap di top 4 ya Gue tidak memasang Target untuk menjadi juara Seperti yang udah gue bilang juga Di Komentar Beberapa Bungski Bahwa Target juara Ada di musim kelima Dan ke enam Itu pun juga target juara Bisa gue canangkan Karena gue melihat Progres tim ini Sudah sangat baik Dan sudah berada Di jalur yang benar Jadi Kita bisa bermimpi Untuk membawa Komo Menjadi juara serial Untuk pertama kalinya Tapi tidak di musim ini Tidak di musim ini Tapi kalau misalnya bisa Ya Oke lah Oke Kita udah di atas lapangan Selamat menyaksikan Bahaya Akram Afif Awas Akram Afif Oke Nice lah bro Afif gokil ya Bahaya Piro lah Piro lah Piro lah Piro lah Piro Piro Berapa Tendangannya Sangat mengguncang jiwa gue Bukan hanya Anjir Ternyata ini ya Ternyata corner ya Bagus rey Bukan tendang ke arah Bukan tendang ke arah Keeper Bukan tendang ke arah penonton Anjay Dikosongin disitu Dibuka Dimakan lah Sama rey Anjay Van Dwiven Van Dwiven Let's go Itu Jangan maruk Ah Gimana itu Nyari ruangnya Amat Aduh Bernilai satu gol Itu tadi kesempatan Coy Bagus banget Anjir Aduh Udah kebaca sih Tapi Apa ya Bikin dilematis gitu Mau ngerebut Apa Ngejagain Pemain lawan Tapi akhirnya Ih Ada Zaha Zaha Kesalahan Ritan Ini musim keempat Gokil Eh Hati-hati Hati-hati Co Hati-hati Co Co Labrovic menyelamatkan lagi Luar biasa Kapten kita ini ya Pandu Ivan Bikin chance des Masih bahasa Jepang Eh Gak offset Offset cuy Aduh Kemandulan sang amat Di episode kali ini Co Booth Bagus cuy Aduh Gak penalti kan Eh Gak Gak Akram Afif Berbahaya sekali Ini coy Biara Habib Ayo Udah dibilang Jangan tendang ke arah keeper Tendang cari yang kosong Katakannya Faro Ayo Ayo Aduh Habib Latihan nendang lagi Bip Bagus banget Anjir Uh Aduh Aduh Hampir Hampir coy Itu back itu Ayo Counter Yah Hati-hati Cok Aduh Awas Menit-menit akhir ini Uish Menahan dengan badannya Luar biasa Galardo Luar biasa Masih bisa gak Aduh 1-0 doang Coy Masa lawan Salir Nitan 1-0 doang Inikah tim yang Mau menjadi juara Cik Gitu Enggak Enggak Ya lumayan ya Maksudnya Seperti yang selalu gue bilang Mau menang berapapun Itu harus kita syukuri Tim ini memang Masih butuh sosok Maksud gue Gue percaya Nanti Di dalam 2-3 musim ke depan Hannibal Mebry Akan bisa menjadi Seorang pemain Yang bisa kita andalkan Bungnya Sekarang kita akan menuju Kepersiapan melawan bolonya Let's go Kita akan Apa namanya Menuju ke pertandingan terakhir Di bulan Desember Tapi Tampaknya Kutukan tidak menghampiri kita Sorry Bisa dilihat ya Napoli Udah bermain 18 kali Dia masih di bawah Roma Sama kita Masih 17 kali Tapi sama-sama 17 Beda poinnya 4 Sebenernya Apapun hasilnya Kita akan tetap Memucaki kelas men Berarti kita menutup Bulan Desember Dengan berada Di peringkat Pertama Di seri A Di divisi utama Hey seri A Ini komo Walaupun kita gak tahu Nanti ya di tahun 2000 Ini tahun berapa sih 2002 Ah apapun itulah ya Maksudnya nanti kita cek tahunnya Ini musim keempat kita Berarti 2027 2027 ini Ini 2027 Nanti di tahun 2028 Kita gak tahu Apa yang terjadi Tapi setidaknya Ayo kita rayakan Keberhasilan kita Berada di peringkat pertama Sampai dengan Bulan Desember Pencapaian Cok Pencapaian Dan kita adalah Satu-satunya tim Dengan goal terbanyak Akhirnya juga kita Menjadi tim Yang kebobolan Paling sedikit Ngegoolin 4-3 Kebobolan 15 Goal difference nya Juga paling tinggi 28 15 nih ya Iya udah 15 kita Kita paling-paling sedikit Sebelum kita mulai Lawan bolonya Gue pengen liat dulu Apa pencapaian Anak-anak gue Van Duyven 11 goal Di atasnya Vlahovic dan Broha Kemudian asisnya Hannibal Mabry King Hannibal Mabry Ngegoolin Berapa ya Oh cuman Komo cuman satu doang sih Di bawahnya Baru peringkat berapa Tadi tuh Peringkat ke 24 Hannibal Mabry 6 goal Selisih 5 goal Sama si Van Duyven Asisnya Mabry Clean sheet nya Labrovic Akhirnya Labrovic Berada di peringkat pertama Gila sih Ini gila sih Gila sih tim ini Musim depan lah kita juara Ya Kemudian Apa lagi ya Udah itu aja Oke Sekarang kita akan menuju Ke persiapan Melawan bolonya Bertandang ke bolonya Gue akan menurunkan Beberapa pemain cadangan Seperti Ananu Dan Abil Gard Selebihnya Oh Sama Keiki Keiki akan gantiin Amat dialog Gue akan Mencoba untuk Apa ya Memberikan Keiki Untuk Memberikan kesempatan Keiki untuk Membuktikan dirinya Bahwa dia juga bisa Bermain seperti Amat dialog Amat dialog di pertandingan Sebelumnya agak mengecewakan Menurut gue Jadi sekarang kita langsung Saja menuju ke Bolonya Disini Union Stadium Stadionnya Bolonya Itu kalau gak salah Renato Del Ara Gue masih inget sih Karena Gue besar di Era Sembilan puluhan Akhir Dan di awal Dua ribuan Gue besar Dengan Tontonan sepak bola Liga Itali Pada saat itu Jadi afal banget Gue Dan by the way Disini bolonya Masih dilatih oleh Tiago Mota Kita akan Mencoba Melihat ya Bagaimana Efektivitas Para pemain Bolonya Di atas lapangan Oke Kita udah Di atas lapangan Selamat menyaksikan Ini adalah pertandingan Highlights Let's go Let's go Hands ball gak tuh pak Enggak lagi Hajar Ah Lemah banget Cok Siara coba Aduh jauh banget Jauh banget Dia minta maaf tuh ke Fabio Cannavaro Maaf pak maaf Let's go Counter attack yang bagus kali ini Kesalahan dari bolonya Dar 1-0 Van Duiven Ayo Jadi top score Assisnya juga dari Mebri juga lagi Mantap sekali Cuy Kita coba Dari sini Dar Mudah sekali Ternyata Bagus Sumpahnya Cuy Ayo Bip Lagi Lagi Luar biasa Habib Mencetak gol Kedua Haduh Habib Habib Bip Bip Udah depan Gawang Bip Ah Aduh Bahaya ini Coy Uh Aduh Untung aja Hmm Nice Wow Gila Tajem banget Penyerang kita Udah 3-0 Coy Gokil Membantai bolonya Kita Dalam mimpi Astaga 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 Aduh Nih Lo liat nih Gue nih Ngelus dada Astaga 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 Gokil Gokil 4-0 4-0 Sekarang Luar biasa Gila Top score Sekarang Semu main kita Anjay Ayo Ayo mati Masih ada kesempatan Huh Ah Masih bisakah Masih bisakah Aduh Udah gagal Let's go Let's go Kan udah dibilang ya Nendang nih Ke gawang yang kosong Jangan ke keeper Sama ke penonton Mereka melakukan hal yang dilarang 1-0 lagi Harusnya Harusnya Minim-minim 3-0 sih Harusnya Gila ya penyerang kita ya Makanya gini Kata Alex Ferguson Bermain menyerang Akan memberikan kamu Kemenangan Tetapi Bermain bertahan Akan memberikan kamu Trophy Trophy Kompetisi Memang Substansinya adalah Di pertahanan sih Dari kata-kata Beliau ya Jadinya gue Mencoba Menekankan itu Makanya kita tuh Berapa Dari berapa Kesempatan Hanya bisa mengkonvensi Satu gol ya Untungnya Back kita Dari jaman Kita masih main Di seri B Di musim pertama Udah bagus sih Itulah yang membawa kita Sampai di titik sekarang ini Pertahanan Dan Pengganti Para pemain Meksiko itu sih Sekarang Bisek sama Antony Silva Juga masih memberikan Yang terbaik Kita adalah salah satu Tim Yang kebobolan Paling sedikit Bukan salah satu Satu-satunya tim Yang kebobolan Paling sedikit Oke sekarang Kita akan bersiap nih Ke Supercopa Melawan AC Milan Dan ini akan Gue sajikan secara Full match Ini akan sangat Menegangkan Karena Ya kita membutuhkan Ketajaman di depan sih Apa yang akan Gue lakukan ya Kita akan menuju Ke persiapannya dulu Sekarang kita akan Segera Berhadapan dengan AC Milan Di ajang Supercopa Jujur Gue nervous sih Ini tim yang Belum bisa gue kalahkan Di tiga pertandingan terakhir At best Gue seri Kosong-kosong Nama mereka Dua kali kan Terus terakhir Kalah Dua kosong Eh Empat kali berarti Gue gak bisa menang Dua kali seri Dua kali kalah Dan sekarang mereka Punya tambahan lagi Di sisi CDM Gue gak tau Ini strategia Pioli Naro Ake Di CDM Yang jelas Theo Hernandez Zeze Pellegrino Dan Terasiano Masih di belakang Oh Oh Keepernya bukan Maik-mainnya nih Rafael Leao Kartu Merah Ini berkurang nih Kekuatannya Kim Minjai Gak diturunin coy Kim Minjai Dan Eksikil Palacios Gak diturunin Nah Pertanyaan gue Ini Zeze Sampellegrino Kekuatannya Seperti Back yang sebelumnya Mengatasi kita Gak nih ya Dan kehilangan Rafael Leao Juga gak membuat AC Milan Bincang-bincang amat Karena mereka masih punya Cuku WZ Christian Pulisic Oke sekarang kita Mempersiapan Tim kita dulu ya Ini Super Copa Di kandang kita Bukannya harusnya Di Tempat netral ya Tapi yaudah lah Gak apa-apa Apakah akan jadi dua kali Enggak lah ya Yuk langsung saja Menuju ke pertandingannya Ini akan menjadi Pertandingan Full Full match Gue gak pengen Deg-degan sendirian coy Jangan biarkan Gue deg-degan sendirian Ini jatohnya AC Milan Bertandang ya Tapi kenapa Hasilnya Milan Gak pake Merah hitam aja Ya mudah-mudahan nih Keeper barunya AC Milan Yang diturunin ini Gak Gak sekuat Maik-mainnya nih Oke kita udah Di atas lapangan Semoga kita bisa Memenangkan trofi pertama Cuy Di musim ini Berhadapan dengan tim yang Super duper merepotkan kita Tapi ini di awal Udah blunder aja nih Agresif sekali ya Habib Habib Kesempatan emas itu Bip Ya ampun Emas dibuang-buang Cocok Oke good Bagus loh itu Padahal loh perannya Go Aduh Maksudnya bukan ngoper ke situ Ke Van Duyven Coy Lagi-lagi AC Milan Mempertontonkan Kesigapan Para pemain bertahannya Bung Antonio S Kepada Murkin Murkin Aduh Maksud hati Ingin crossing Tadi cuy Bagus Kali pudrakan pulisik Jangan biarin pulisik kosong tuh Good Cover terus Cover terus Pancing Theo naik Mudah-mudahan bisa counter kita Udah kembali lagi Theo Oh naik lagi dia Perlahan-lahan Sabar sekali Bung Sangat akurat ini Oke good Aduh 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 Penalti Bagus banget pergerakannya Ke si Ramos Ramos kan Iya Aduh Pake jatoh lagi dia Aduh Marah kan Fabio Cannavaro Wih Yaaah Aduh Ini kita kalo misalnya gak main Klinis dihukum sih Dihukum dengan Ya seperti itu Baru saja digambarkan Counter attack dan set up mereka Bukan ada di level kita sih ini Habib Uff Bagus sekali Ake Aduh Offset cuy Habib Harus kagok turunkan Apa turunkan sobot Bahaya nih gue trauma nih Kalo udah Theo Hernandez Semenatan Ake Membangun serangan Eeeh Eeeh Ceprot Uff Bagus Deket ALR Pum Nice Let's go Aduh Wih Gila sih ini Theo nya Dominan banget cuy Oke good Bagus Astaga Gak ngerti lagi gue Kata Fabio Cannavaro Anjir Harus tetep optimis ya Berusaha Berusaha Dan berusaha Antisipasi yang luar biasa tadi Dari Ake Bermain cukup natural ya Dari Oh Bagus Bisek Aduh Abis babak pertama kan Lu harus ganti formasi gak ya Oke gue sekarang Akan mencoba sesuatu yang sedikit berbeda Ini pernah gue pake Waktu gue live streaming Di hari Sabtu dan hari Minggu Pada saat gue live streaming Gue mainin serial Euro 2024 Gue pake Albania dan Georgia Dua tim Dengan rating paling rendah Nomor 1 dan nomor 2 Dan pada saat itu gue menggunakan Formasi yang sangat-sangat defensif Kali ini gue akan mencoba Pendekatan itu Ini formasinya 5-1-2-1-1 Taktiknya Gak gegen pressing Let's see Taktiknya custom Pressure on heavy touch Oh enggak Kita bikin di Standar aja deh Gak bisa juga Di Tiki Taka berarti Ya ini udah bener nih Gak slow build up Kita di balance Dan possession Ini Tiga aja Strikernya menjadi Target player Kemudian Seluruh pemain Harus bersiap Membantu Pertahanan Seperti ini Kemudian Backnya Kita suruh Bertahan Dan Inverted Nah ini baru kita atur nih Hannibal Mabry Disini Kemudian Kita suruh Abilguard Masuk Lucian Agume Di CM Ya kan Uh sebenernya Bisa di arah Tadi Agume tetap Disini deh Murkin Disini Nah Sorry Kita ganti back Kita masukin Hoffmeyer Disini Oke Udah Sempurna Sip Kita lihat ya Kita akan bermain Defensive nih Bener-bener Mengandalkan Long ball Dan Counter attack Dan biasanya Dengan formasi ini sih Strikernya Bakal gacor sih Semoga aja ya Mumpung masih Ketinggalan 1-0 coy Let's go Aduh Offset lagi Siapa nih Anjir Kim Min J Main 5 back Juga dia coy Mempertahankan nih Mereka juga Pengen dapetin Gelar pertama Di musim ini ya Bisek Mundur Mundur Bisek Good Bagus Let's go Van Duyven AC Milan ini Bener-bener Momok Buat kita ya Gokeel Ini adalah contoh Satu tim yang cukup Sempurna Bermain yang menurut gue ya Satu-satunya tim Yang gak bisa kita kalahkan Cuy Inter dan Juve Udah bisa kita hancurkan Lazio apalagi Sama Napoli Bertahan 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 Nice Labrovic Dekisimo Quil Intervento Del portiere Yang salvat Tutto Firmat Quasi Dabrero Superato E Execuel Palacios Diturunin Go kill Kim Min J Oke Good Intervento Precioso Questo Let's go Astaga Kemandulan Duniawi Coy Coy Aduh Ya memang Pandu Ivan ini Belum striker Matang sih Sebenernya Dia kan masih Sangat muda ya Sebenernya udah Sepantas Dia melakukan Hal-hal Seperti itu ya Bisa kita mengerti Tapi jangan Di pertandingan Yang penting Juga Cok Diketelare Ottimo Tackle Riconquista Palla Luciana Goume Diarra Dipotong Coy Dipotong Coy Anjir Anjir Menit Lapan-lapan Akankah terjadi Keajaiban Bung Aduh Aduh Tapi kok gak ada perayaan sih Masih ada lag 2 kali ya Nanti kita lihat Aduh Tapi Gila ya Kita bener-bener Gak bisa ngalahin mereka loh Gak Gak bisa ngegolein Gak bisa ngegolein kita Anjir Berapa kali kesempatan tuh Pupus udah ya Pupus udah kita ya Nanti kita cek ya Di Super Cup gokil sih Iya gak lolos kita Sama kayak Super Copanya Liga Spanyol Napoli ketemu Milan ya Selamat lah Buat Milan Tim yang masih belum bisa Gue kalahkan Masih menjadi momok Oke Untuk episode ini Kita sampai disini dulu aja Kita akan lanjutkan lagi Nanti besok Di pertandingan lain Di seri A Bulan Januari Ada 1, 2, 3, 4 5 dan 6 Ada 6 pertandingan Mungkin bisa dipecah jadi 2 juga sih Terlalu banyak ini Pictures ya Ya tapi Sejauh ini kita masih berada di Eh sorry Masih berada di peringkat pertama ya Dan ini akan menjadi hujan Yang sesungguhnya Di tahun yang baru Selisih poin Sama Ice Roma Sekarang tinggal 1 poin Tapi Ice Roma udah punya Udah main 19 kali Kita masih main 18 kali Ya Buat temen-temen yang baru datang Terus juga Suka sama kontennya Merasa terhibur Boleh tolong dibantu Dikasih like Boleh tolong dibantu Juga di subscribe Jangan lupa Nyalain loncengnya Untuk bisa mendapatkan Update-update terbaru Dari uploadan konten Di Giroviva Temen-temennya Kita akan ketemu Di episode berikutnya Di perjuangan Selanjutnya di bulan Januari Bagaimanakah perjalanan Komo Berarti tinggal Sekarang tinggal seri A Coppa Itali Sama Europa League Tiga kompetisi itu Salah satu dari ini Kita harus menang sih Kita harus punya Major trophy lagi Di musim ini ya Oke kita akan ketemu Di episode selanjutnya Thank you Januar out Sub indo by broth3rmax